Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa ruas jalan tol dari kota Janto ke Blang Bintang Dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar yang saat ini sedang dalam pengerjaan pembangunannya Sudah dapat dilalui pada akhir tahun 2019 ini Inilah salah satu ruas jalan tol di kawasan Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Yang membelah jalan lintas Banda Aceh Medan Saat ini sedang terus dikebut pengerjaannya oleh pihak kontraktor pelaksanaan pembangunan jalan tersebut Secara umum ruas jalan tol mulai dari Blang Bintang hingga ke kota Janto Sekarang sudah tembus dan sedang dalam tahap pengerasan Meski sudah bisa dilalui kendaraan, tapi pengerjaannya belum sempurna selesainya Karena belum pengaspalan Jalan tol diperkirakan baru bisa dilalui setelah badan jalan itu dilakukan pengecoran Bupati Aceh Besar Insinyur Muardi Ali kepada wartawan di kota Janto beberapa waktu lalu mengatakan Pihaknya sudah melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan Berdasarkan pengamatan diperkirakan akhir tahun 2019 Tol Janto Blang Bintang sudah bisa dilalui kendaraan Menurut Muardi Ali, pintu masuk ruas tol Janto Blang Bintang itu hanya 1 km saja dari kota Janto sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Besar Jika tol selesai dapat menghemat waktu, yang mana jarak tempuh kota Janto Blang Bintang sangat dekat Diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu hanya 15 menit saja Sementara itu terkait pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan tol dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar Muardi Ali mengakui masih ada 2 kecamatan yang belum selesai Yakni Kecamatan Darussalam dan Putabaru Sementara 8 kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang terkena proyek strategis nasional itu Sudah selesai pembebasannya dan sudah dikerjakan pembangunannya Jif Rizal dan Faisal Aceh TV